Terus setelah itu yaudah sekarang berjalan sampai hari ini Dan Alhamdulillah pas kemarin kan sempat kata teman-teman pas posisi corona ini kan katanya semua usaha ngedrop ya Tapi Alhamdulillahnya El Fadijab tetap bagus malah cenderung naik penjualannya Kenapa bisa naik? Video ini dipersembahkan oleh Mr. Kebs Senek peti tinggi bikin nagih Hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya Pada malam hari ini senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di meeting zoom Hari ini bintang tamunya Mbak Nurul Fatimah Mbak Nurul Fatimah itu aslinya dari Seragen Mbak Nurulnya sudah hadir sekarang tinggal di Kudus Ownernya El Fadijab Ada Instagramnya silahkan bisa cari-cari Dia aktif banget di Facebook sama IG IG aktif enggak sih Mbak Nurul? Enggak begitu sih Baru Facebook sama WA Facebook sama WA Asti banget memang kalau jualan ya Hari ini Mbak Nurul mau share tentang simple personal branding Buat mendongkrak bisnis ya Buat scale up bisnis Personal branding itu sangat penting ya teman-teman Apalagi di era saat ini Orang beli itu biasanya akan lebih trust ketika tahu owner-nya Memunculkan sosok owner itu jauh lebih penting ketimbang harus endorse ataupun bayar-bayar iklan dengan influencer atau endorser gitu ya Akan lebih menarik ketika tahu oh ini owner-nya atau ini yang punya gitu ya Jadi itu akan lebih powerful ya Nah apakah untuk membangun personal branding itu butuh biaya yang cukup mahal ya enggak juga sih Ya buktinya Mbak Nurul juga bisa Mbak Nurul silahkan apa yang mau di sharingkan pada kesempatan hari ini Oke kalau begitu selamat malam teman-teman semua dan terima kasih untuk Mas Welsa udah dikasih kesempatan buat sharing disini Jadi pertama-tama saya mau kenalin nama saya Nurul Fatimah Saya asalnya dari Sragen Sragennya juga enggak kota-kota banget Masih busuk-busuk Di kampung-kampung daerah mana ya Kalau tahu ya daerah enggak bukan tanan Jadi situ Aku mulai jualan hijab itu di tahun 2015 Tapi waktu itu saya belum punya brand sendiri Masih istilahnya kulaan lah Masih kulaan tapi tetap fotonya pakai foto sendiri Aku fotoin sendiri semua Terus sekitar satu tahun yang lalu 2009 Aku ikut pola bisnis Entrepreneur University Terus ketemu Mas Welsa waktu itu Saya masih bingung kenapa sih kok hijabku masih stuck aja enggak jalan-jalan Kok enggak naik-naik Enggak naik-naik kelas ibaratnya Kok sekolah kok enggak naik-naik kelas ya Kenapa ini salahnya dimana gitu loh Saya sampai bingung waktu itu Terus akhirnya ikut seminarnya Mas Welsa Mas Welsa ceritain soal packaging Bagaimana kalau kita punya brand itu Kita harus punya packaging yang bagus Nah dari situ terus aku mikir Aku mau bikin brand sendiri Dan akhirnya ketemu brandnya namanya Elfat Hijab Terus dari situ aku mulai produksi hijab sendiri Dengan brand Elfat Hijab itu Kepalanya dimiringin dong biar kelihatan Ini udah di brand sendiri namanya Elfat Hijab Jadi mulainya dari situ Setelah ketemu Mas Welsa Otaknya lebih encar lah Jadi dulu kamu jualan di pasar Apa tuh di Solo tuh Di BTC BTC itu yang jual apa curahan sana ya Di Luan Sebenarnya iya curahan Karena enggak ada mereknya Plastiknya juga seadanya Jadi kayak bakulan minyak di pasar itu Terus setelah itu Ya udah sekarang berjalan Sampai hari ini Dan Alhamdulillah Pas Kemarin kan sempet Kata teman-teman Pas posisi Corona ini kan Katanya Semua usaha ngedrop ya Tapi Alhamdulillahnya Elfat Hijab tetap bagus Malah cenderung naik Penjualannya Kenapa bisa naik? Mungkin karena Modelnya Teman-teman semua suka Sama modelnya Terus juga dari segi packaging Juga bagus Dan harganya Lumayan terjangkau Jadi produkmu ini sebenarnya Kayak kualitas Mungkin dari bahan baku Ya dari bahan baku Hijabnya sebenarnya Yang sama dengan punya Amu ini banyak ya Banyak Banyak Hanya Apa Yang membuatmu Si Alfat Hijab ini Bisa laris itu Eh total sekarang Ada berapa reseller sih? Ya sekitar Dua ribuan Dua ribu reseller Uh luar biasa Kamu enggak Main Instagram ads Facebook ads Atau Apa? Enggak pernah? Enggak pakai Enggak pakai Endorser Endorser Apa? Endorser pakai Influencer Itu pernah pakai Cuman Menurut aku Enggak Enggak ngaruh sama sekali Enggak ada penjualan Masuk Enggak ada penjualan Terus jadi Alternatifmu Kamu show up Aku Aku Promosiin sendiri Jadi aku Personal branding sendiri Di Facebookku Sama di WA Itu Jadi yang Kamu yang tadi Kamu yang tadinya Tomboy ya Tiba-tiba Disulap Jadi seolah-olah Anggun ya Loh itu kan Di luar sana kan Orang taunya Oh mbaknya itu Anggun banget Cantik gitu Padahal aslinya kan Enggak Masuk-masuk tau sendiri Apa Sendirnya seperti apa Ya aslinya tomboy ya Teman-teman Ya Itu Kalau Iseng-iseng di rumah itu Dia bisa loh Nyumpir truk Dia bisa loh itu Kadang-kadang Kalau lagi Nyetir Mobil Truk itu Di video ya Kok plak aslinya ini Anak ya Tapi Itu salah satu Tips loh itu Buat Orang jadi Pengen lihat Aku di facebook kan Yang mau Add facebooknya tuh Nurul Fatimah Rij Di facebooknya Jadi Kenapa aktifnya di facebook Bukan di instagram Karena apa ya Lebih banyak penduduknya Menurut aku Di facebook Oh iya Menurutku Lebih enak gitu loh Di facebook Karena facebook itu Apa Ada Usia muda Tua Semua Main facebook Kalau instagram kan Belum tentu Orang-orang tua itu Main instagramnya Belum tentu Jadi Menurutku Semua usia itu Masuk di facebook Di facebook ya Wah Oke Tips Gini ya Kamu kan Sekarang udah jualannya Udah dengan 2000 reseller Gitu ya Dan Di RNA pandemi Ini Mengalami kenaikan lah Ya Yang cukup drastis ya Jadi ini Harapan teman-teman Yang ada disini kan Apalagi yang mungkin Belum punya bisnis Pengen Memulai bisnis Nah Kalau boleh tau tuh Elfat itu Kamu mulai Itu Dengan modal berapa sih Waktu itu Kalau elfat sendiri Dengan modal Waktu itu Kan ada Saudara kan Juga bikin Hijab kan Nah Aku Minta ke mereka Tak suruh Buatin model yang Seperti aku mau Itu bayarnya Gak langsung Jadi Misalkan Satu minggu Titip berapa dulu Titip berapa dulu Gitu Jadi bikinnya itu Dulu masih Satu warna itu Cuman Lima Cuman lima picis aja Satu warna Kan hijab itu kan Biasanya ada Sepuluh warna kan Nah Satu Satu warna itu Aku cuman Bikin Kisaran lima picis aja Jadi dimulai dari situ Yang modalnya Kira-kira Gak ada lima juta lah Gak ada lima juta Jadi awalnya Cuma Jadi Kamu gak Gak bisa jahit Gak bisa Ini ya Gak bisa Jadi Cuma Nyuruh orang Maklon Itu ya Maklon Terus kamu Merkin sendiri Ya Ingat Jadi Sekitar Dua tahun yang lalu Kamu ke tempat saya Itu ngomong Mas saya jualan jilbab Bapak hijab sih Bedanya apa tuh Sama aja sih Sama aja Saya jualan jilbab Tapi kok ya Murah Gak bisa Dijual mahal Itu saya jualnya Di Apa ada BTC tadi ya Di BTC Jadi Jual 20 ribu aja 25 ribu Pada nawar Gimana caranya Biar Bisa dijual mahal Akhirnya saya kasih Masukan tuh Ya Kemasan Branding Ternyata Secara Underground Si Nurul ini Bergerak Mulai Exis Ini Nurul Jadi Teman-teman mungkin yang lihat Ya kalau endorse Oke lah benar Bisa Bisa mendatangkan List banyak Tapi kalau Modennya kayak Nurul Cantik kayak gini Ya jelas lah Pasti langsung banyak Followernya langsung banyak Yang seneng itu Apakah yang Jelek-jelek Bisa Jadi endorser Jadi Jadi Memunculkan personal brand Itu kayak Yang mas Septa itu ketawa Itu kayak Apakah kita Kalau menurutku Si semua orang Bisa Buktinya reseller Kupun Banyak Sih Maksudnya Model muka Pas-pasan Sih Juga banyak Mereka Tuh malah Lebih aktif Pokoknya Di Facebook Itu mereka Itu nongol Terus Setiap Berapa menit Itu nongol Terus pokoknya Intinya Itu kalau Kita bersosial media Itu Kita harus menunjukkan Kita itu Exist di Facebook Nah Kalau misalkan kita Di Facebook aja Enggak pernah muncul Orang Enggak akan Mau beli Mbaknya itu Orang Enggak pernah muncul Kalau Beli Ya Kalau itu Apa Jualannya benar Kalau enggak Bisa ditipu Kan Misalkan Dari Ini Dari Apa Mungkin dari Keviralanmu Atau dari Kenal kamu Atau gimana Kalau orang Beli itu Biasanya kan Kalau misalkan Aku Biasanya kan Foto Misalnya Foto Foto hijab Aku kan Misalnya Tak bikin Katalog Gitu kan Udah ada Warnanya Seri warnanya Atau namanya Nama hijabnya Apa Hal kayak gitu Itu biasanya Malah Orang itu Cenderung Kurang mau beli Padahal sama-sama Fotoku ya Itu malah Orang itu Kayak Belum Respect Banget gitu loh Tapi kalau aku Foto Foto Ngasal Gitu Pakai hijab itu Ngasal Terus aku upload Di Facebook Ngomong apa Misalnya Eh Deng Tukuo Barangnya Cuman sedikit Misalnya Gitu Nanti orang Langsung Jafri Mbak Aku mau hijab Yang ini Yang ini Yang ini Gitu Padahal itu Niatanya Cuman Gimana ya Maksudnya Promosinya itu Gak Gak bener-bener Pengen promosi Gitu loh Tapi kalau Pas malah Di foto Bagus Udah ada Editingnya Dan lain sebagainya Kalau di upload Di Facebook Itu Kayak Kurang Nendang Gitu loh Tapi kalau Pakai Maksudnya Gimana ya Misalnya Foto sendiri Itu Sang-sangat foto Sendiri sih Cuman Mungkin Dari gaya Bahasanya Itu Beda Jadi Banyak 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 Tapi Ada Seseorang Yang Memang Harus Muncul Jadi Apa Jualannya Bisa Laris Kalau aku Lebih suka Orangnya Muncul Jadi Misalkan Orang mau Beli Kalau Lihat orangnya Oh mbaknya Itu Mbak itu Jualan ini Biasanya kan Lebih Gimana ya Lebih Mendukung Penjualan Gitu loh Lebih Trust ya Lebih Trust Yang Yang saya Tahu tentang Personal branding Yang saya Rasakan juga Kayak gitu Nurul ya Ketika Kita Memunculkan So-so kitanya Personal brandingnya Dibangun Itu trustnya Akan lebih Meningkat Jadi ketika Nurul nih Ketika Personal brandingnya Udah jadi ini Nanti suatu saat Tambah bisnis Apapun Akan cepat naiknya Karena Kesosokannya Udah Udah Dikenal ya Dibanding Yang sosok ini Gak kelihatan Akan Harus Sosialisasi lagi Promosi lagi Dan seterusnya Nurul Kalau Tips-tips Memulai bisnis Dari nol Apa aja Kalau tips-tips Untuk Memulai bisnis Dari nol Yang pertama itu Yang penting Jalan dulu Jadi Jangan Kalau kita Mau bisnis itu Jangan sampai Kita cuman mikir Gimana ya Nanti ya Kalau aku mau Mulai bisnis kayak gini Nanti Nanti untung gak ya Nanti Kalau rugi gimana Itu gak usah Jangan ada pikiran kayak gitu Pokoknya Kalau misalkan Kalian Pengen niat bisnis Yaudah Jalan dulu Misalkan Nanti ada apa-apa Itu urusan terakhir Pokoknya Yang penting Jalan dulu Jangan mikirin modal Sekarang banyak banget Bisnis tanpa modal Kayak kemarin itu Pas waktu Corona itu Aku kan kemarin itu Ikut jualan hand sanitizer Itu pun aku juga gak modal Jadi punya temenku Aku bantu jualan Di Shopee Kayak gitu Aku dapet Profit satu bulan Itu hampir 10 juta Dari situ Padahal aku gak punya Modal apa-apa Pokoknya intinya Ada peluang Kita sikat Misalkan hari ini Lagi laris apa Ikut jualan aja Walaupun kita gak punya modal Kita Misalkan kita punya temen Dia jualan apa Kita mau Kumpul jualan Kita kan dapatlah banyak Ya kan Gak usah kita Punya modal Jadi bisnis gak perlu Ini produk ya Intinya Iya Gak perlu punya produk Gak perlu modal Jadi resellernya Elva juga bisa Bisa Jadi resellernya Ada dimana aja nih Banyak Tapi Lebih banyak itu Di area Seragen Jualannya itu dari Kamu ke kampung Atau ibu-ibu Arisan Atau Dia jual online juga Sepertinya Dijual online Terus di Fabrik-fabrik gitu Oh Masuk ke Corporate gitu ya Oh Banyaknya gitu Jadi mereka itu Masuknya dari Reseller kamu Bukan langsung Dari resellernya Jadi kamu Pokoknya tinggal Branding aja Pokoknya tugasmu Branding gitu ya Branding Branding Itu aja ya Wow Kamu gak jualan di marketplace Shopee Tapi juga Belum terlalu Aktif di Shopee Jadinya Penjualannya Belum begitu banyak Nah Momen nih Nurul Jadi ketika Waktu kamu Pertama jualan Di pasar BTC Itu yang Giluan curah Ketika kamu Ngerasain Tiba-tiba Dapat Jackpotnya Dari Meningkat banyak Momennya itu Kapan Dan Apa yang Kamu lakukan Saat itu Pasti 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 Sudah jadi Elfat Ya pas Lagi jamannya Masih murah itu Yang di BTC Ya sama Yang di Elfat juga Kalau yang di Pastura itu Belum Belum sempat Naik loh Penjualannya itu Masih Sedikit-sedikit Tapi kalau Di Elfat ini Emang bener-bener Mau Penjualannya Karena mungkin Produksi sendiri Itu jadi Lebih pede Mungkin ya Kalau jualannya Jadi yang memproduksi Itu Sahabat tetangga Yang kepaian Niaya Aku punya Kayak pemborong Pemborong Penjahit Jadi misalnya Aku punya Pemborong Dia nanti Punya penjahit Banyak Tapi penjahit Rumahan-rumahan Jadi nanti Misalkan Aku beli kain Nanti aku Angkar Ketukong Potong Jadi Aku punya Laryawan Di rumah Jadi Langsung Oper ke Tukang potong Nanti mereka Motong Sesuai Yang Aku mau Nanti Terus Oper ke Pemborongku Nanti Pemborong Udah disebar Ke Penjahit-penjahitnya Gak perlu Operasional Banyak ya Jadi Gak perlu Punya Jadi Gak perlu Punya Konveksi Sendiri Ya Maklon Memang Seperti itu Jadi Orang yang Produksi Pokoknya Kamu Karena Mungkin Mungkin Penjualan Udah cukup Banyak Jadi Kamu Bisa Nyuruh Bisa Drive Mereka Kalau Udah Jadi Dikemasin Sekalian Taruh Tempat Saya Tinggal Terima Jualan Iya Sekalian Tinggal kirim-kirim Ke Agen dan Reseller Ini Ini Kamu Kamu Memulai Hijab Sejak Kapan Kalau Mulai Hijab Itu Sejak 2015 2015 Nah Elfat Itu Lahir Tahun 2019 Baru Setahun Ya Wow Luar biasa Baru Setahun Sudah 2000 Reseller Menginspirasi Jadi Teman-teman Terus Apalagi Ini Ada yang Bisa Kamu Sampaikan Kamu Sampaikan Apa Personal Branding Kalau Yang Buat Teman-teman Yang Belum Memiliki Personal Branding Dia Pengen Jualan Personal Branding Itu Penting Bagi Teman-teman Yang Belum Membangun Itu Apa Si Kiat-kiat Apa Si Yang Kamu Sarankan Untuk Memulai Membangun Personal Branding Nah Untuk Memulainya Menurut Aku Sekarang Kalian Segera Mungkin Personal Branding Kalian Misalkan Kalian Mau Jualan Apa Jadi Nanti Orang Itu Kenal Sama Kalian Misalkan Sama Saya Misalkan Ada Orang Lihat Saya Eh Makanya Itu Ownernya Elva Dijam Misalkan Berarti Personal Branding Sudah Jadi Kayak Mas Filsa Orang Lihat Mas Mas Filsa Ini Yang Punya Mr. Crab Kayak Gitu Kan Berarti Personal Branding Sudah Jadi Nah Buat Teman Teman Semua Pokoknya Kalian Kalau Mau Bikin Personal Branding Mulai Sekarang Jadi Kalian Pikirin Kalian Mau Dikenal Sebagai Apa Misalkan Ownernya Apa Atau Ownernya Produk Apa Kalian Pokoknya Harus Segera Mulai Dari Sekarang Soalnya Kalau Kita Bikin Personal Branding Itu Gak Bisa Satu Dua Hari Orang Kenal Kita Dengan Branding A Misalkan Itu Gak Bisa Jadi Aku Itu Mulai Personal Branding Itu Udah Dari Tahun 2015 Sampai Sekarang Berapa Tahun Berarti Lima Tahun Jadi Gak Bisa Instant Jadi Menurutku Kalian Harus Pikirin Sekarang Kalian Mau Dikenal Sebagai Siapa Jadi Semua Dari Facebook Dari WA Kalian Udah Harus Bikin Personal Branding Kalian Jangan Bikin Status Galau Pokoknya Status Galau Itu Hilangkan Jadi Pokoknya Kalian Mulai Dari Sekarang Bikin Personal Branding Kalian Yang Kalian Mau Seperti Apa Itu Branding Product Owner Jadi Saya Tambahkan Kalau Menurut Tanggapan Saya Kita Dikenal Sebagai Apa Owner Siapa Itu Cukup Satu Teman Tidak Bisa Nurul Fatimah Itu Siapa Pengusaha Pengusaha Kalau Terlalu General Seperti itu Akan Sangat Lambat Dikenal Dengan Satu Produk Itu Bisa Lebih Cepat Contoh Yang saya Rasakan Juga Vilsa Siapa Mr. Krab Kampung Timur Itu Cepat Meskipun Saya juga Jualannya Ada yang Lain Pertama Mas Vilsa Bangun Branding Itu Dulu Misalkan Udah Terkenal Nah Kita Baru Masukin Semua Produk Yang Misalkan Kita Mau Jual Itu Lebih Mudah Buat Penjualannya Jadi Pas Posisi Pertama Itu Kita Harus Bener-bener Bikin Branding Kita Siapa Dulu Kalau 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 Sudah Dikenal Orang Nah Baru Kita Masukin Produk Apapun Yang Kita Mau Jual Itu Biasanya Seperti Laku Sebenarnya Nurul Ini Juga Jualan Hijab Ada Banyak Ini Coba Brandnya Dikenal Hijab Oke Nurul Jadi Kayak gitu Ya Positioning Kita Mau Ditentukan Dulu Kita Mau Dikenal Sebagai Apa Terus Hal-hal Apa Yang Harus Dihindari Terutama Ketika Ngomong Di Sesmed Ya Ngomong Di sesmed Bikin Status Atau Bagaimana Posting Apa Nah Kalau Menurut Kui Untuk Personal Branding Itu Kita Hindari Banget Status Galau Yang Pertama Jangan Pokoknya Kalau Misalkan Kita Segala Galau Misalnya Ditinggal Pacar Ditinggal Siapa Itu Jangan Sampai Kita Bikin Status Di Semua Sosial Media Itu Pantangan Banget Kalahkan Orang Kalau Masih Kok Galonan Sih Masuk Pengusaha Galauan Itu Bakalan Merusak Branding Kita Terus Yang Kedua Kalian Gak Usah Bikin Status Misalkan Untuk Untuk Politik Nanti Malah Bikin Bro Misalkan Kayak Pencalonan Apa Kita Belah Siapa Misalkan Gak Gitu Udah Gak Usah Di Upload Di Facebook Atau Di Semua Sosial Media Soalnya Kita Gak Tahu Teman Teman Di Sosial Media Kita Dukung Di A Atau B Kan Kita Gak Tahu Nanti Kalau Mereka Kita Ngomongin Si A Misalkan Ternyata Ada pendukungnya Si A Mereka Mbak E Kok Gitu Ya Harusnya Kan Gak Usah Gitu Misalnya Gitu Yaudah Kita Gak Usah Pake Status Politik Walaupun Kita Gere Geter Misalkan Itu Gak Bapak Asal Punya Kepentingan Misalkan Nurul Silahkan Deklare Dukung Siapa Asalkan Kamu Dijanjiin Nurul Nanti Kalau Saya Jadi Kamu Tadikan Bupati Atau Nanti Seluruh Tapi Kalau Gak 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 Perjanjian Apa Ngapain Ya Makanya Itu Gak Perlu Indonesia Itu Gampang Terpancing Kan Kita Harus Menghindari Itu Kita Main Aman Aja Jadi Kemarin Kamu Dukung Siapa Nurul Saya Tambahkan Bikit Ya Teman Teman Dalam Memang Personal Branding Itu Menunjukin Personal Menunjukin Inner Menunjukin Sesuatu Yang Bisa Kita Membuat Orang Mungkin Simpati Empati Pokoknya Menimbulkan Efek Sesuatu Efek Yang Wow Kalau Mau cepat Terkenal Kalau Mau cepat Dikenal Itu Buat Audience Teman Teman Itu Ada Unsur Shocking Ketika Lihat Kita Misalkan Eh Bang Kok Ternyata Begitu Jadi Pinter Pinter Banget Goblok Goblok Banget Koplah Koplah Sekalian Bocor Bocor Sekalian Apa Anomo Share Sesuatu Yang Membuat Orang Wow Ada Efek Wow Atau Oh Nah Itu Terbukti Di Youtube Saya Kalau Saya Lebih memilih Cenderung Efek Wow Bukan Efek Oh Ternyata Begitu Ilmunya Oh Ternyata Begitu Caranya Simple Nah Itu Bikin Cepat Subscriber Bikin Naik Ini Membangun Personal Banding Atau Kalau Misalkan Model Kita Lihat Youtubenya Ma Eli Apa Kalau Nurul Lihat Youtubenya Ma Eli Apa Komentar Jigur Kok Sengen Muyu Ketawa Terus Kemarin Verdiel Paleca Semua Serentak Nyumpai Terlepas Dari Yang Seperti Itu Cepat Langsung Naik Tapi Verdiel Paleca Melanggar Hukum Jadinya Ya Mau Nggak Mau Lebih Nanti Cerujib Si Kalau Yang Nurul Ini Yang Saya Lihat Memang Dia Tidak Ngeblok Salah Satu Politik Politik Terus Dia Lebih Membelikan Hiburan Membelikan Apa Kadang-kadang Lucu Juga Lihat Aja Bisa Di Facebook Kadang-kadang Dia Membuat Seperti Itu Teman-teman Jadi Nggak Usah Perlu Malu Percaya Giri Wajah Pas-pasan Nggak Ada Masalah Apa Lagi Yang Bisa Strategi Strategi Penjualan Mula Strategi Penjualan Aku Kalau Ke Reseller Aku Kasih Reward Ke Mereka Untuk Penjualan Berapa Misalkan Sesuai Target Yang Saya Mau Aku Kasih Reward Pak Mas Ada Cashback Juga Jadi Mereka Lebih Semangat Untuk Jualannya Gitu Oh Penting Ya Reward Itu Iya Penting Penting Banget Menurutku Jadi Yang Kamu Rasakan Dari Efek Reward Itu Iya Penjualan Lebih Naik Terus Resellan Jualannya Juga Semangat Gitu Jadi Mereka Ada yang Mereka Kejar Gitu Ya Kayak Anak Kecil Kalau Misalkan Kamu Jual Satu Nanti Beli Sepeda Mereka Semangat Belajar Nanti Beli Sepeda Oke Dari Sekarang Dari Elfat Hijab Itu Yang Pertama Kamu Jual Di Pasar BTC Itu Dibanding Yang Elfat Yang Sekarang Elfat Sekarang Kamu Ambil Profit Berapa Persen Kalau Elfat Sekarang Aku Ambil Profit 20% 20% Itu Jual Ke reseller Lumayan Gede 20% Reseller Mainnya Cash Cash Ada Pengejualan Ya Teman Teman Kalau Jualan Yang Biasanya Saya Sarankan Kalau Kita Sebagai Brand Owner Atau Yang Punya Produk Ambil Keuntungan 100% Dua kali Lipat Tapi Berhubung Hijab Ini Adalah Produk Produk Yang Luas Luas Banget Semua Orang Mungkin Perempuan Muslim Itu Bisa Pakai Nah Jadi Disitu Terjadi Sebuah Persaingan Bisnis Itu Pasti Ada Jadi Kan Banyak Banget Produsen Hijab Banyak Banget Persaingan Akhirnya Murah Murahan Sama Kayak Ketika Kita Jualan Produk 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 Makanan Yang Harian Kita Jualan Ayam Ayam Potong Misalkan Gak Bisa Kita Cari Untung Dua Kali Lipat Ini Beda Ini Ayam Cewek Belum Murah Ini Ayam Mau Dikasih Tambah Apapun Tetap Paya Orang Cari Yang Murah Kita Jualan Beras Kita Jualan Telor Kita Jualan Yang Dimakan Hari Hari Itu Gak Bisa Susah Cari Untung 5% Sudah Mos 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 Apalagi Kalau Hijab Ini Untung Sampai 20% Wah Ini Cukup Tinggi Apalagi Mainnya Cash Jadi Kalau Teman Teman Lihat Dulu Produknya Kalau Mau Yang Dijual Produk Yang Luas Masanya Banyak Penggunanya Banyak Itu Gak Perlu Jangan Cari Untung Terlalu Besar Tapi Tetap Aja Harus Ada Diferensiasinya Nah Diferensiasinya Elfat Ini Apa Nurul Saya Belum Tanya Ini Gimana Diferensiasi Elfat Dibanding Dengan Hijab Yang Lain Gak Begitu Jauh Bedanya Sama Produk Yang Lain Cuman Elfat Menang Di Personal Branding Menurutku Jadi Ketika 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 kita Memunculkan Personal Brand Personal Brand Kita Maka Orang Gak Akan Lihat Produknya Jadi Itulah Yang Namanya Value Itu Yang Namanya Value Jadi Ketika Value Kita Yang Ditojulkan Maka Orang Gak Lihat 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 Produknya Tapi Kalau Mungkin Sosoknya Nurul Tidak Dimunculkan Orang Akan Lihat Produknya Wah Ngapain Beli Elfat Ini Aja Bahannya Lebih Bagus Yang Jahitannya Lebih Rapi Dan Seterusnya Tapi Ketika Nurul Show up Mengusulkan Personal Branding Orang Beli Oh Ini Yang Jilbabnya Nurul Itu Ngomongnya Nurul Bukan Elfat Lagi Kita Lihat Produk Artis Artis Yang Sudah Dikenal Orang Lihat Sosok Yang Punya Itulah Pentingnya Oke Kita Buka Sesi Tanya Jawab Oke Nurul Silahkan Yang Mau Tanya Bisa Raise Hand Angkat Tangan Nanti Saya Buka Dari Sini Aku Mas Septa Silahkan Mau Nanya Mbak Nurul Tadi Mbak Nurul Bilang Di saat Pandemi Ini Malah Omzetnya Meningkat Tadi Aku Belum Dapat Jawaban Yang Benar Benar Kenapa Kok Malah Meningkat Belum Maksudnya Tadi Mbak Nurul Jawa Cuman Basic Doang Mungkin Pasti Ada Hal Lain Yang Mendasarkan Dari Itu Kenapa Meningkat Soalnya Kebetulan Saya Juga Di Fashion Kalau Di Menurut Saya Ketika Meningkat Apa Di Balik Itu Ada Apa Ada Mbak Nurul Atau Ada Apa Gitu 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 Ada Gini Nurul Ayo Kalau Menurut Saya Soalnya Dari Kemarin Saya Penasaran Sendiri Kenapa Kok Orang Lain Kok Sambat Ibaratnya Sambat Ini Kok Penjualan Turun Dan Sebagainya Blah Blah Tapi Kok Menurut Ku Punya Aku Masih Naik Naik Aja Gitu Kemarin Sempat Cari Cari Itu Kenapa Aku Sendiri Waktu Itu Juga Bingung Kenapa Ini Bisa Naik Padahal Katanya Orang Orang Itu Cenderung Turun Semua Itu Ternyata Karena Aku Itu Selalu Bikin Produk Yang Baru Misalkan Aku Punya Hijab Itu Satu Itu Bener Best Seller Banget Tapi Best Seller Cuman Di Area Seragen Aja Aku Kan Punya Toko Dua Di Seragen Sama Di Solo Di PTC Nah Di PTC Itu Hijab Yang Itu Kurang Laku Tapi Di Seragen Itu Bener Bener Laku Itu Yang Mode Rempel Tapi Tak Kombinasi Dua Warna Jadi Pas Waktu Ada Pandemi Ini Aku Rubah Misalkan Pertama Warna Apa Aku Kombinasi Apa Pokoknya Tak Ganti Ganti Terus Dan Itu Ternyata Responnya Itu Bagus Jadi Mungkin Ngatur Itu Model Modelnya Itu Harus Selalu Up to date Menurutku Oh Gitu Jadi Lebih Ke Variasi Mungkin ya Mbak ya Kalau bisa Saya melengkapi Bajunya Bajunya Itu Kulaan Atau Bikin Sendiri Mas Septa Gimana Gimana Mas Mas Septa Mas Septa Fashionnya Itu Bikin Sendiri Atau Kulaan Saya Saya Bidang Bidang Sepatu Saya Kulaan Mbak Oh Sepatu Distributor Nah Jadi Kalau Jadi Saya Udah Dita Hampir Tau Data 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 Bakul Bakul Yang Ambil Di Saya Jadi Tau Ya Hampir Semuanya Mereka Turun Mbak Hampir Semuanya Mereka Turun Malah Sekarang Lebih Cenderung Ke Jatuh Banyak 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 Saya Jatuh Aku Mbak Kok Penjualan Menikah Soalnya Aku Turun Gini Gini Terus Aku Juga Mikir Kok Kenapa Penjualanku Sendiri Aku Naik Sebenernya Aku Bingung Juga Kenapa Kok Ini Bisa Naik Terus Cari Tau Ternyata Karena Aku Ya Itu Tadi Update Untuk Memang Modelnya Satu Itu Cuman Di Kombinasi Warnanya Itu Aku Rubah Jadi Mereka Yang Sudah Suka Banget Sama Hijab Itu Mereka Itu Pengen Koleksi Semua Warnanya Oh Berarti Lebih Ke Inovasi Terus Ketika Yang Di Toko Satunya Gak Laku Dijual Di Toko Satunya Laku Jadi Biar Gak Ada Gap Market Jadi Disilang Silang Market Soalnya Soalnya Gak Semua Produk Itu Laku Di Berbagai Wilayah Kayak Di Solo Itu Udah Yang Laku Misalkan Yang A Yang B Gak Laku Tapi Kalau Di Seragen Itu Mungkin Yang B Yang Laku Yang A Gak Laku Jadi Kita Harus Cari Tahu Yang Benar Laku Itu Yang Mana Nanti Kita Stokin Yang Lebih Banyak Misalnya Di Toko A Kalau Yang Di Toko B Misalkan Yang Banyak Yang C Jangan Sampai Kita Salah Kasih Produk Oh Ya Mas Septa Ini Ini Yang Ada Di Kemarin Saya Ulas Di Youtube Saya Yang Jualan Sepatu Berbiasa Nanti Next Harus Saya Undang Kesini Mas 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 Kapan Mas Kabarin Aja Makasih Mas Makasih Mbak Merul Iya Sama Sama Mas Mbak Kalau Diborongkan Cara Cek Kualitinya Biar Terjaga Gimana Dari Eko Adi Nah Aku Misalkan Aku kan Hubungannya Sama Pemborongku Jadi Pemborongku Itu Sudah Tak Kasih Tahu Misalkan Untuk Hijab Ini Harus Seperti Ini Misalkan Kayak Gitu Jadi Nanti Misalkan Ada Apa-apa Misalkan Ada Komplen Dari Reseller Atau Pembeli Nanti Langsung Aku Konfirmasi Ke Bagian Pemborongku Itu Tadi Jadi Lebih Enak Tapi Kalau Aku Neliti Satu-satu Kayaknya Gak Mungkin Jadi Kualiti Kontrolnya Itu Di Pemborongnya Itu Nanti Pemborongnya Itu Ngecek Satu-satu Ke Penjahit-penjahitnya Jadi Sudah Dikasih SOP Atau Gimana Kestandaran Sudah Sudah Tak Kasih SOP Untuk Pemborongnya Mantap Banyak Yang Tanya Di Kolom Chat Tips Personal Masih Belum Mudeng Tentang Personal Branding Itu Untuk Personal Branding Aku Dari Dulu Memang Benar-benar Fokus Di Hijab Dari Pertama 2015 Memang Aku Sukanya Fashion Jadi Dulu Memang Jualan Hijab Sama Jualan Baju Tapi Aku Lebih Fokus Ke Hijab Jadi Dari 2015 Itu Aku Memunculkan Sosok Aku Penjual Hijab Jadi Sampai Sekarang Orang Kenalnya Aku Itu Jualannya Personal Branding Belum Jadi Aku Jualan Selain Hijab Itu Pasti Gak Laku Misalkan Aku Jualan Makanan Atau Apa Itu Pasti Gak Laku Karena Personal Branding Gu Belum Terbentuk Jadinya Yang Orang Tahu Itu Aku Itu Cuman Jualannya Hijab Gak Jualan Yang Lain Gitu Jadi Saya Tambahkan Dikit Kalau Mbak Nurul Ini Pertanyaannya Mas Septa Tadi Kenapa Bisa Laku Di Era Pandemi Kayak Kini Orang Mampu Membeli Hijab Nambah Nurul Yang Harganya Cukup Cukup Mahal Tapi Tetap Mau Mengalokasikan Duitnya Artinya Mungkin Secara Gak Sadar Disadari Atau Tidak Nurul Ini Sudah Melakukan Personal Branding Yang Mana Mendapatkan Audiens Yang Kantongnya Di Atas Rata-Rata Mungkin Kalau Mas Septa Tidak Mungkin Masih Dibawa Rata-Rata Jadi Ketika Ada Pandemi Seperti Ini Orang Masih Memilih Mengalokasikan Duitnya Untuk Kebutuhan Yang Penting Penting Dulu Tapi Kalau Mbak Nurul Ternyata Audiens Yang Mbak Nurul Ciptakan Dari Personal Branding Itu Kantongnya Jadi Orang Lebih Lebih Membeli Lebih Enak Meluarin Duit Untuk Membeli Hijab Mbak Nurul Mungkin Seperti Itu Ini Kasusnya Sama Dengan Saya Audien Yang Saya Ciptakan Dari Mungkin Di Hidup Saya Mungkin Di Manapun Dari Yang Sering Saya Share Ternyata Malah Yang Engage Dengan Audien Saya Malah Yang Pemula Pemula Jadi Orang Belum Ngerti Baru Mau Bisnis Orang Baru Memulai Bisnis Padahal Saya Dari Awal Sebenarnya Pengen Dari Niatnya Pengen Mengait Yang Sudah Sudah Punya Bisnis Tinggal Scale Tapi Ternyata Dari Situ Lebih Banyak Engage Dari Yang Pemula Pemula Jadi Makanya Bahasa Yang Saya Sampaikan Dimanapun Saya Share Bahasa Masih Yang Untuk Pemula Pemula Walaupun Saya Scale Up Bisa Banyak Gitu Cuma Tidak Pada Mudang Saya Tetap Posisi Ada Disitu Saya Dengan Rico Huang Itu Sama Audiencenya Kalau Rico Huang Market Saya Pemula Pemula Bro Kalau Saya Ngomongin Scale Up Ngomongin Wah Pokoknya Business Roadmap Gitu Gitu Gak Pada Mudang Padahal Saya Sebenarnya Expert Disitu Dan Tahu Tapi Gak Pada Mudang Jadi Saya Ngomongin Pertama Bisnis Create Value Marketing Untuk Pemula Gitu Gitu Malah Banyak Yang Senang Berarti Sama Gitu Tapi Apapun Keren Bisa Gak Sadgar Kadang Efek Dari Personal Branding Itu Begitu Nah Permasalahannya Pas Jaman BBM Yang Supply Barang Ke Aku Mereka Belum Jualan Di Online Tapi Sekarang Banyak Yang Produksi Sepatu Jual Sendiri Di Online Agar Agak Susah Sepatunya Lokal Pret Oh Ini Kalau Ngomongin Sepatu Bisa Gak Jawab Mbak Ini Ada Yang Mbak Dan Mas Wilsa Minta Saran Aku Dulu Pernah Jalan Jualan Sepatu Udah Punya Reseller BBM Hilang Akhirnya Putus Kontakt Pertanyaannya Cara Apa Yang Harus Saya Lakukan Yaudah Mulai Lagi Dari Awal Mulai Bangun Personal Branding Lagi Kalau Kemarin Di BBM Memang Agak Susah Kalau Kita Itu Sekarang Branding Harus Di Facebook Kita Harus Punya Branding Di Facebook Sama Langsung Arahin Ke WA Kalau Bisa Langsung WA Soalnya Kan Setiap Bari Itu Orang Itu Kadang Tidak Sengaja Lihat Story Kita Di WA Biasanya Dan Itu Lebih Cepet Closing Menurut Aku Daripada Di Story Facebook Kayak Gitu Jadi Kalau Gini Ya Ini Alam Gimana Yang Gimana Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Membalikan Ketitik Itu Nah Itu Kadang Kadang Ketika Kita Sudah Punya Reseller Punya Banyak Bertumbuh Tapi Melalui Satu Kaki Contoh Yang Tadi Itu Melalui BBM Ketika BBM Bangkrut Atau Hilang Semua Hilang Juga Makanya Membangun Kolam Jangan Di Satu Tempat Ya Betul Ada Di Berapa Nurul Kita Juga Kita Harus Minta Data Lengkap Misalkan Kita Punya Reseller Kita Harus Minta Datanya Lengkap Misalkan Nama Alamat Terus Facebook Apa Instagram Apa Yang Penting Nomor HP Itu Berapa Kayak Gitu Kita Harus Catat Gitu Jadi Suatu Saat Kita Misalkan Kontak Kita Hilang Semua Kan Kita Bisa Mulai Dari Itu Dari Catatan Yang Kita Bikin Pertori Seller Tadi Gitu Jadi Kita Masih Punya Data Yang Masih Kita Simpan Jadi Kalau Menggun Kolam Itu Penting Jadi Harus Sebisa Mungkin Cari Kontak Lebih Lanjut Atau Di Sosmet Lain Atau Apa Itu Di IG Ada Kolam Di Basku Ada Kolam Jadi Kalau Ketika Satu Kayak Kasus BPM Itu Tadi Hilang Kita Masih Punya Kolam Yang Lain Itu Teknik Yang Dilakukan Riko Huang Christina Lidus Dan Lain Lain Mereka Enggak Bangun Kolam Di Satu Tempat Itu Prinsipnya Gimana Cara Awal Agar Produk Kita Mendapatkan Reseller Pemula Pemula Baru Punya Produk Wajahnya Pas Pas Misalkan Personal Branding Belum Dibamun Orang Biasa Gak Ada Modal Tapi Dia Sudah Bisa Menentukan Oh Saya Mau Jualan Ini Gimana Caranya Dapetin Resellernya Yaudah Kita Saring Promo Di Facebook Di WA Kita Saring Ngiklan Tiap 5 Menit Sekali Ngiklan Nanti Orang Lama Sebel Juga Itu Mbaknya Jualan Apa Oh Ternyata Mbaknya Jualan Ini Gak Sengaja Ternyata Kita Lagi Butuh Yaudah Kita Tanya Mbak Harganya Berapa Biasanya Kayak Gitu Orang Kalau Dibikin Penasaran Biasanya Malah Itu Mereka Sendiri Yang Cari Kita Bukan Kita Yang Cari Mereka Kayak Aku Juga Kalau Posting Pasti Tiap 5 Menit Sekali Pastilah Posting Entah Di Facebook Entah Di WA Pokoknya Nanti Orang Penasaran Mbaknya Ini Sebenarnya Jualan Apa Tokok Niklan Yang Metu Yang Facebook Lama Lama Mereka Penasaran Sendiri Kalau Gede Kalau Diblok Dimana Enggak Misalnya Kita Jangan Terlalu Frontal Niklannya Itu Niklan Kayak Orang Mancing Mancing Misalkan Aku Punya Produk Yang Bisa Bikin Cantik Misalkan Bikin Putih Kita Nggak Usah Sebutin Dulu Namanya Nama Produknya Apa Misalkan Kita Jualan Skincar Misalkan Aku Punya Eh Baru Pakai Dua Hari Udah Langsung Kinclong Misalnya Kayak Gitu Nanti Orang Penasaran Banyak Kok Niklannya Kinclong Terus Ini Pakai Apa Misalnya Kayak Gitu Mereka Masih Langsung WA Ataupun Inpo Kan Mbak Jualannya Apa Yang Satu Minggu Bisa Langsung Kinclong Kayak Gitu Nanti Baru Kita Jelasin Aku Jualannya Ini Oh Misalkan Mereka Tertarikan Mereka Akan Beli Yang Penting Orangnya Itu Tanya Dulu Ke Kita Itu Biasanya Itu Tandanya Kalau Mereka Ada Respon Ke Kita Kalau Gak Ada Yang Tanya Berarti Plannya Kita Gak Ada Yang Nyantol Ada Satu Orang Tanya Mas Akbar WP Mbak Nurul Sedikit Ser Jatuh Bangunya Membangun Elfat Hijab Wow Ini Frontal Banget Satu Lagi Mbak Tadi Kan Mbak Nurul Hijab Diborongkan Ke Penjahit Bagaimana Sistem Pembayarannya Tadi Pertanyaan Yang Pertama Itu Jatuh Bangunya Elfat Ya Jatuh Bangunya Gimana Cerita Ya Pertama Itu Pas Mas Mas Pusing Aduh Mau Dibikin Apa Ini Hijab Udah Ketemu Namanya Tapi Aduh Gimana Belum Punya Penjahit Belum Ini Mau Juga Jalan Terus Ketemu Sama Itu Ternyata Aku punya Suami Dia Konveksi Hijab Nah Tapi Dia Juga Tidak Punya Penjahit Sendiri Ya Diborongin Kayak Gitu Juga Terus Aku Belajar Dari Situ Coba Aku Bikin Sendiri Terus Tak Borongin Ke Penjahit Itu Kan Waktu Itu Bikin Model Itu Belum Laku Bikin Satu Model Itu Enggak Begitu Masih Gak Laku Juga Ini Salahnya Dimana Tapi Kayak Gitu Terus Coba Coba Lagi Terus Akhirnya Ketemu Satu Hijab Itu Yang Sampai Sekarang Benar Benar Laris Banget Satu Minggu Itu Bisa Keluar Hampir Satu Ribu Picis Hijab Satu Minggu Itu Cuman Model Itu Aja Satu Model Itu Aja Itu Benar Benar Laris Banget Satu Reseller Itu Bisa Ambil 80 100 Potong Itu Terus Untuk Apa Tadi Profit Profitnya Menjawab Nomor Satu Dan Dua Mau Jawab Enggak Untuk Profitnya Satu Bulan Ini Mau Kotor 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 Kisaran Angka 50 60 50 Sampai 60 Juta Kotor Kotor Operasionalnya Gak ada karyawan Tadi Mbak Bayar Endorsernya Jen Nurul Sendiri Bayar Satu Juta Berarti Masuk Kantor Aku harus Dibayar Aku kan Udah Kerja Keras Jadi Masih 59 Juta Ya Ya Tadinya Mbak Nurul Hijabnya Diborongkan Ke Penjahit Gimana Sistem Pembayarannya Nah Untuk Sistem Pembayaran Di Penjahit Kan Aku Hubungannya Kan Sama Pemborong Kan Nanti Pemborong Misalkan Tak kasih Sample Hijab Model Misalkan Kayak Yang Tak Pakai Ini Kisaran Harganya Berapa Untuk Borong Jahitnya Misalkan Satu potong 5000 Yaudah Misalkan Aku Satu Minggu Itu Bikin 100 Potong Misalkan Yaudah Tinggal Kalikan 5000 Jadi Aku Terima Beres Semua Dari Jahit Dari Obras Terus Di Packing Sekalian Pokoknya Aku Terima Bersih Misalkan Satu Potongnya Dia Minta 5000 Hitung Hitung Sam Kainnya Dan Lain Sebagainya Cocok Yaudah Aku Bayar Sekitu Jadi Lebih Aku Udah Gak Mikirin Produksi Lagi Tinggal Mikirin Gimana Foto Sama Bikin Model Sama Iklannya Tinggal Promosi Aja Layarin Reseller Pusing Apalagi Mikirin Produksi Apalagi Mikir Penjahit Ada Mbak Nur Iya Mbak Iya Perkenal Kayak ini Mau nanya Nih Mbak Iya Saya Mau nanya Soal Branding Iya Mas Aku mau Nanya Sama Mbak Nur Soal Personal Branding Yang kan Ndri juga Lagi Membangun Personal Branding Sendiri Gitu Cuma Masih Dalam Tahap Pemula Nah Ndri Mau nanya Mbak Nur Kan udah 5 tahun Ngomun Nama Mbak Nur Sebagai Pemilik Hijab Sebagai Penjual Hijab Nah Ditanyakan Gimana Mempertahankan Nombor Biar Orang lain Tahu Bahwa Mbak Nur Itu Penjual Hijab Cara Mempertahankannya Yang ditanya Itu aja Mbak Untuk Cara Mempertahankannya Kita harus Tetap Exist Dengan Personal Branding Misalkan Kita Jualannya Hijab Kita Harus Sering Misalkan Kita Bagi Tutorial Pake Hijab Misalkan Atau Kita Sering Promosi Hijab Yang Kita Jual Pokoknya Kita Tetap Exist Dengan Personal Branding Kita Jadi Orang Nggak akan Lupa Siapa Kita Nur Sering Sering Posting Tutorial Hijab Itu penting Juga Posting Di Facebook Sudah Mbak Mbak Terima kasih Satu Satu Pembelian 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 Curah Dan Disini Saya Repack Jadi Ukuran Kecil Kecil Ini Nanyanya Ke Saya Mbak Nurul Yang Jawab Karena Mbak Nurul Juga Punya Makanan Salat Salat Jualan Salat Tapi Kita Harus Tetap Pakai Brand Kita Sendiri Ada Perizinan Pertinan Itu PIRT PIRT Pengemasan Itu Ada Sendiri PIRT Produksi Itu Dari Yang Produksen PIRT Pengemasan Itu Ada Karena Saat Ini Baru Mulai Bisnis Repack Bahan Kue Import Dimana Dari Pembelian Curah Oh Bagus Ini Udah Tinggal Pirlitas PIRT Sendiri Oke Sudah Selesai Nurul Terima kasih Banyak Sudah Berbagi Ilmunya Buat teman-teman Disini Suka selalu Amin Mas Filsa Terima kasih Untuk waktunya Udah Diminta Sharing Disini Mas Filsa Mudah-mudahan Sukses Selalu Buat teman-teman Yang baru Mulai Usaha Juga Tak doain Semoga Teman-teman Sukses Semua Closing Statement Dari Saya Pentingnya Personal Branding Sudah Disampaikan Sama Mbak Nurul Tadi Dan Sudah Saya Tambahkan Juga Bahwa Personal Branding Itu Sangat Mendongkrak Untuk Jualan Sangat Penting Karena Ketika Personal Branding Kita Maksimalkan Kita Tidak Bergantung Pada Satu Bisnis Lagi Kita Create Bisnis Yang Lain Langsung Naik Makanya Buat Teman-teman Mulailah Membangun Personal Branding Mulai Sekarang Jangan Enggak Pede Harus Pede Harus Tunjukkan Untuk Membangun Personal Branding Itu Enggak Harus Ganteng Enggak Cantik Juga Enggak Harus Pokoknya Nunjukin Ini loh Saya Ini loh Saya Selalu Berpikiran Positif Mengutip Mbak Nurul Tadi Yang bilang Jangan Buat Status Baper Jangan Ngerasani Ngeritain Orang Jangan Pokoknya Sesuatu Yang Lama-lama Itu Akan Naik Sharing Sharing Sesuatu Apa Yang Kita Tahu Ngomongin Yaitulah Summary Dari Saya Sukses Selalu Buat Teman-teman Sekalian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh